Halo, jumpa lagi di prediksi Liga Champion ya. Kali ini ada pertandingan, dua pertandingan yang akan saya prediksi yaitu, yang satu adalah Dortmund melawan Sporting Cepet ya, Sporting Cepet dari Portugal sama dari Jerman. Terus yang kedua adalah ada pertandingan antara PSG melawan Manchester City. Wow, ini super big match ini namanya ya, PSG melawan Manchester City. Saya pengen melihat banget ini aksi dari trio maut PSG-nya yang katanya digadang-gadang calon juara Liga Champion katanya tuh. Tapi saya tidak menjagokan PSG ini karena menurut saya kurang padu ya, ternyata PSG, Messi di PSG itu belum sesuai ekspektasi tentunya ya. Oke prediksinya langsung saja ya, Dortmund lawan Sporting Cepet. Dortmund ini kemarin menang juga ya, tapi di Liga Jerman kalah dia. Dortmund lawan Sporting Cepet bakal dimenangkan oleh Dortmund. Oke, mediu-menur ya. Dortmund lawan Sporting Cepet bakal draw. Tidak, kan? Dortmund lawan Sporting Cepet bakal menang Sporting Cepet. Tidak ya, berarti prediksinya bakal dimenangkan oleh Borussia Dortmund. Tadi ya, karena maju-menur Borussia Dortmund. Oke. Kemungkinan prediksinya adalah selisih 1 gol, menang Dortmund selisih 1 gol. Kiri kanannya tidak, kan? Dortmund lawan Sporting Cepet menang Dortmund selisih 2 gol. Oke, mediu-menur ya. Selisih 2 gol, berarti prediksi skornya adalah 2-0. Tidak. 3-1, skornya 3-1. Mediu-menurnya 3-1. Prediksi skornya adalah 4-2. Berarti, the prediction is between Dortmund versus Sporting Cepet. Dortmund will be the winner with skor 3 for Dortmund and 1 for Sporting Cepet. Jadi, prediksi Dortmund lawan Sporting Cepet bakal dimenangkan Dortmund. Dengan, prediksi skor dari saya adalah 3-1 buat kemenangan Dortmund ya. Skornya 3-1. Selisih 2 gol ya. 3-0 juga bisa mungkin. Tapi saya lebih memprediksi 3-1. Oke, pertandingan berikutnya yang paling ditunggu-tunggu. Big match. Antara PSG lawan Manchester City ini bakal dimenangkan. Oke, lanjut. PSG lawan Manchester City bakal dimenangkan oleh PSG. Tidak akan. PSG versus Manchester City bakal draw. Ya, muncul-muncul ya, draw. PSG lawan Manchester City menang Manchester City. Tidak akan. Oke, berarti the prediction between Manchester City versus PSG will be draw. Seru juga ya. Prediksinya adalah antara PSG Paris Saint-Germain versus Manchester City ya bakal draw. Prediksi saya tuh. Draw-nya adalah 0-0. Tidak akan. 1-1. Tidak akan. Draw-nya 2-2. 2-2 nih ya. 2-2. Berarti the prediction is between Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain sebenernya. Paris Saint-Germain. Lawan. Versus Manchester City ya. Paris Saint-Germain will be draw. With score 2 for PSG and 2 for Manchester City. Jadi, prediksi dari PSG lawan Manchester City itu adalah bakal draw. Draw-nya adalah 2-2 ya. Prediksi score saya adalah 2-2 ya. Oke, 2-2 for PSG and 2 for Manchester City. Ya, tetapi kalau disini saya bingung nih. Mungkin PSG karena tuan rumah ngepur ya kemungkinannya ngepur 1 ataupun setengah mungkin. Setengah ya. Setengah disini saya... Ini di kandang PSG, di kandang Paris Saint-Germain ini. Kalau di pur, karena prediksi saya draw 2-2. Berarti kalau ada yang ngepur salah satu PSG misalnya ngepur setengah. Saya pegang... Kan bawah saja. Saya pegang Manchester City ya. Kalau... Kalau... Kalau salah satu ada yang ngepur PSG yang ngepur setengah mungkin kena di kandang. Dan pasti saya pastikan saya pegang Manchester City ya. Mudah-mudahan Manchester City mampu menahan kemupuran dari PSG yang bertabur bintang ini ya. Oke, thank you. See you in my next video. Berarti... Berarti prediksi saya tadi Dortmund versus Sporting menang Dortmund ya. Solisi 2 goal, score prediksi saya tuh 3-1. Terus PSG lawan Manchester City-nya. Saya... Pegang Manchester City. Tapi prediksi saya draw 2-2. Thank you. Jadi... Jadi... Saya ambil bawah. Jadi thank you. See you in my next video. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video.